Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Raisha dari kelas 5C Al-Idris Perkenalkan nama saya Naima, saya dari kelas 5C Al-Idris Yang pertama yaitu polusi udara yaitu kerusakan di mana kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena maksudnya unsur-unsur berbahaya. Ciri-cirina yaitu berbau asap. Yang kedua awan menjadi warna abu-abu. Yang ketiga engap. Dikarenakan dari yaitu yang pertama asap dari kendaraan. Yang ketua asap pabrik. Yang ketiga pembakaran kebutan. Yang keempat pembakaran sampah. Seperti sampah plastik, tan kering, dan kertas. Yang kelima yaitu asap rokok. Dampak jika polusi udara meningkat. Yang pertama yaitu menyebabkan penyakit yang bernama ispa. Yang kedua asma dan yang ketiga kanker baru-baru. Solusi untuk mencegah polusi udara meningkat. Yaitu dengan mengurangi pemakaian kendaraan yang berasap. Yang ketua menanam tanaman atau pohon agar udara lebih segar. Yang ketiga buang sampah pada tempatnya. Manfaat jika kita mengurangi polusi udara. Yang pertama yaitu mencegah atau mengurangi penyakit asma, ispa, dan kanker baru-baru. Yang kedua yaitu polusi tanah. Polusi tanah yaitu di mana tanah tercampur dengan zat berbahaya atau bahan kimia. Karena perbuatan manusia yang mengupah tanah yang awalnya bersih menjadi kotor. Ciri-cirinan yaitu pH sangat tinggi. Yang kedua kandungan mineral di tanah sangat sedikit. Yang ketiga tanah zat kering. Dikanakan dari yaitu yang pertama sampah pabrik, yang kedua sampah rumah tangga. Dan yang ketiga yaitu sampah pasar. Sampah jika polusi tanah meningkat yaitu tanah akan keringan. Yang kedua tanaman sulit untuk tumbuh. Yang ketiga mengandung racun. Solusi untuk mencegah polusi tanah yaitu menanam, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua kurangi pemakaian plastik yang berlebihan. Manfaat mengurangi polusi tanah yaitu tanah akan subur. Dan yang kedua tanaman air sangat banyak. Dan yang ketiga tanaman gampang untuk tumbuh. Kesimpulannya yaitu kita harus benar-benar bisa menjaga lingkungan sekitar seperti yang saya jelaskan tadi yaitu tanah dan udara. Jangan sampai alam sekitar kita rusak karena perbuatan kita sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang polusi air dan kebersihan sekolah. Yang pertama saya akan menjelaskan polusi air. Polusi air adalah suatu kerusakan dan kotoran di lingkungan air. Seperti di sungai, laut, danau, dan lain-lain. Di lingkungan air, sungai dan laut harus bersih. Namun masih banyak orang-orang yang buang sampah di sungai atau di laut. Dan juga masih banyak sampah yang berserakan di sungai atau laut. Contohnya sampah limbah industri, sampah makanan, sampah plastik, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Ciri-ciri air yang tercemari adalah yang pertama yaitu baunya tidak enak. Yang kedua airnya yang berwarna coklat. Yang ketiga banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Yang keempat banyak limbah-limbah di sungai. Solusi menghindari pencemaran air. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, jangan buang sampah di sungai atau di laut. Yang ketiga, Yang ketiga, jangan buang limbah di laut. Manfaat jika kita membersihkan air, yang pertama adalah nyaman dilihat. Yang kedua, bisa dijadikan tempat wisata. Yang ketiga, menjaga ekosistem air. Yang keempat, mengurangi adanya banjir. Jadi, kesimpulannya adalah kita harus menjaga lingkungan air. Jika kita tidak menjaga lingkungan air, air akan kotor, dan banyak kuman yang menyebar. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebersihan seolah. Sekolah yang bersih merupakan sekolah yang fasilitasnya bisa digunakan dengan baik, dan barang-barangnya tersusun rapi. Ciri-cirinya adalah yang pertama, pajangan tidak sobek atau rusak. Yang kedua, tidak ada sampah yang berserakan. Ketiga, bersih dari kuman. Dan, cara agar sekolah kalian bersih, yang pertama adalah kita harus melakukan piket kelas secara rutin. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kita harus merapikan meja atau kursi saat ingin pulang. Jadi, kesimpulannya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Karena, jika kita menjaga lingkungan sekolah, sekolah akan nyaman ditempati dan meningkatkan konsentrasi saat kita belajar. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang kebiasaan peduli lingkungan rumah. bagian besar kebiasaan lingkungan rumah adalah perilaku yang kita harus lakukan atau disebut wajib. Tapi, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud judul tersebut. kebiasaan peduli lingkungan rumah adalah kalau kita bisa menjaga lingkungan rumah kita setiap hari untuk menjalankan hidup kebersihan dan kesehatan. Tetapi, masalahnya adalah banyak orang yang malas untuk menjaga lingkungan rumah tersebut. atau membiarkan lingkungan rumah menjadi kotor macam-macam cara untuk semua orang kebiasaan peduli lingkungan rumah. Yang ke pertama adalah membuang sampah pada nepatnya. Yang kedua, mencuci piring setelah dan setelah makan. Yang ketiga, merapikan tempat tidur saat bangun tidur. Yang keempat adalah membantu orang tua yang kesusahan. Manfaat kebiasaan peduli lingkungan rumah adalah yang kesatu, mendapat fasilitas yang baik. Yang kedua, meningkat kesehatan mental. Yang ketiga, membuat hidup kita aman dan nyaman. Yang keempat, adalah mudah untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitoremediasi limba sabun dengan ajang gondok. Tapi, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud ajang gondok. Ajang gondok adalah tumbuhan yang bisa mengambang di perairan dan bisa menjernihkan air tawar yang kotor. Tapi, ajang gondok biasanya disukai dengan serangga yang lain dan membawa banyak nyamuk di malam hari. Manfaat ajang gondok adalah menjernihkan air tawar yang kotor. yang kedua, yang kedua adalah menjadi bahan bakar alternatif. Yang ketiga, adalah menjadikan pupuk untuk menanam. Cara untuk menjernihkan ajang gondok adalah yang kesatu, mengambil tempat atau galon yang dibotong. Yang kedua, adalah mengisi airnya, tapi jangan banyak-banyak ataupun sedikit. Yang ketiga, adalah memberikan obat supaya airnya bisa berbelembung. Yang terakhir, adalah berikan air tersebut tanaman ajang gondok, tetapi harus diletakannya, jangan kanan-kiri, harus di tengah. Sekian dari presentasi saya, presentasi selanjutnya, akan dilanjutkan kepada teman saya. Selanjutnya, saya akan bahas dua tema tentang projek kelima di kelas 5. Yang pertama, fitur remediasi mimbah sabun dengan kiambang. Dan yang kedua, budidaya lemna menggunakan media air. Fitur remediasi mimbah sabun dengan kiambang. Fitur remediasi adalah solusi untuk mengatasi polusi air, tanah, dan udara supaya lebih terjangkau. Tapi, apa yaitu kiambang? Kiambang adalah tanaman air yang dapat menjernihkan air dari limbah sabun. Para manusia tentunya menggunakan sabun untuk mandi, mencuci tangan, dan lain-lain. Itu adalah tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan polusi air. Air akan tersimar limbah dan kualitas air akan semakin berkurang. Kami di kelas 5 sudah membuat contoh dari fitur remediasi limbah sabun dengan kiambang. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama, siapkan galon dan potong menjadi dua bagian. Lalu, isi dengan air cukupnya. Selanjutnya, isi dengan limbah sabun. Setelah itu, letakkan kiambang. Jika perlu, cek pH airnya dan cek pH airnya kembali di esok hari. Bagaimana manfaat jika kita meletakkan kiambang di mata air yang tercemar limbah, ternyata kiambang cukup efektif untuk mengurangi limbah sabun yang ada dan dapat menjernihkan air kembali. Jadi, ayo segera letakkan kiambang pada mata air yang tercemar limbah agar terhindar dari polusi air dan limbah sabun akan semakin berkurang. Beridaya lemna menggunakan media air. Lemna, apa sih itu lemna? Lemna adalah tumbuhan yang dikenal sebagai gulma di perairan yang cenderung sulit untuk dikendalikan. Lemna adalah tumbuhan yang tinggi protein. Lemna ternyata memiliki 10-45% protein dan 35% karbohidrat. Karena ini lemna sering digunakan untuk sumber pakan hewan. Kami di kelas 5 sudah membudidayakan lemna menggunakan dua media yakni media air dan media air yang dicampur dengan kotoran hewan. lemna bagaimana sih langkah-langkahnya? Langkah yang pertama siapkan kalon dan potong menjadi dua bagian. Lalu isi dengan air secukupnya. Kemudian letakkan lemna sedikit-sedikit di atas air. Lemna bisa dimanfaatkan sebagai pakan alternatif untuk ikan karena lemna memiliki 10-45% protein dan 35% karbohidrat. Nah lemna nah jadi lemna adalah sumber pakan alternatif untuk ikan karena tinggi protein. Kalian bisa membudidayakannya karena lemna sangat murah dan gampang untuk dicari daripada makanan kering yang susah dicari. Dua tema pembahasan lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua cara membudidayakan tanaman lemna yaitu yang pertama adalah menggunakan campuran tanah dan air dan yang kedua adalah menggunakan fermentasi kotoran hewan. Nah jadi apa sih lemna itu? Lemna adalah salah satu jenis tanaman air yang juga disebut kulma air. Tanaman ini biasanya tumbuh di peralian-peralian dakal seperti sawah, rawa-rawa dan juga danau. penyebaran tanaman ini sangat luas terutama di gula tropis dan daerah-daerah dengan temperatur hangat. Tanaman lemna mengandung jaringan pengangkat nutrien. Tanaman lemna juga mengandung total inkasar, lemak, serat, abu, dan asam amino. Lemna biasanya diolam menjadi makanan ternak khususnya untuk unggas ataupun ikan. lem. Nah, jika kita ingin menanam lemna, apa sih syarat media tanamnya lemna? Jadi, syarat media tanamnya lemna yang pertama adalah memiliki pH yang sesuai. pH yang sesuai untuk menanam lemna adalah 5-9 pH. Kemudian, suhu optimal. Karena, suhu akan mempengaruhi kelarutan oksigen di dalam air. kemudian, mengandung unsur hara. Yang keempat atau yang terakhir mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara menanam lemna. Yang pertama, potong galon. Lalu, potong galon menjadi dua bagian. Lalu, kita pakai bagian galon yang bawah. Jadi, potongan galon yang lain tidak kita pakai. Lalu, kemudian, masukkan air ke dalam galon. Nah, tapi, jangan penuh-penuh ya. Setengah bagian galon saja. Lalu, jika kita memakai cara fermentasi kotoran hewan, kita fermentasi dahulu kotoran hewannya. Yaitu, ambil kotoran kelinci, kemudian, fermentasi selama 2 minggu. Jika sudah, baru, kita masukkan kotoran kelinci ke dalam galon yang sudah berisi air. Kemudian, baru kita masukkan lemna sedikit demi sedikit. Nah, lemna akan terlihat tumbuh jika setelah beberapa hari warna tetap hijau. Jika lemna tidak tumbuh, warnanya akan menjadi kuning. Jadi, apa sih manfaat kita menanam lemna di sekitar lingkungan? Jadi, manfaat kita menanam lemna yang pertama adalah bisa menjadi makanan alternatif bagi hewan peliharaan kita. Dan yang terakhir adalah dapat melakukan fitoremediasi. Jadi, lemna adalah salah satu jadi kesimpulannya, lemna adalah salah satu jenis anaman yang bisa hidup di wilayah tropis. Bentuknya kecil berwarna hijau dan memiliki kandungan proteina sangat tinggi yaitu 10-45%. Sekian dari presentasi saya. Sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada salah kata. Dan semoga presentasi dari kami bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat ajang gondol dan fitoremediasi adalah untuk menjernihkan air air tawar yang kotor seperti danau, kolam, dan lain-lainnya. terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Dan ini dia jawaban saya. Saya sudah pernah melakukan hal baik di dalam lingkungan. Contohnya menyapu, mengepel, dan membantu ibu untuk mencuci piring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas 5C hari ini akan mempresentasikan tentang hasil proyek P5 kami. Kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Riva dari kelas 5C. Halo, nama saya Rashi dari kelas 5C. Halo, nama saya Inaya dari kelas 5C. Halo, nama saya Queen dari kelas 5C. Halo, nama saya Fosia. Saya dari kelas 5C. Saya akan memulai presentasi terlebih dahulu. Saya mendapatkan tema yaitu Polusi Udara dan Kebiasaan Peduli Lingkungan di Sekolah. Polusi Udara. Apa itu polusi udara? Polusi udara adalah kontaminasi udara oleh set apapun yang berbahaya bagi manusia dan organisme hidup lainnya. Polusi udara bisa menyebabkan atau berkontribusi pada berbagai masalah penyakit, dari yang ringan hingga yang parah dan berbahaya. Partikel-partikel tersebut berasal dari asap kenal pot kendaraan, pembakaran batu barat dan gas, dan asap tembakau. Seperti yang kita tahu, sekarang ini di Jakarta mengalami polusi udara yang sangat parah hingga masuk ke dalam kota besar di dunia yang paling berpolusi. Jakarta masuk ke dalam peringkat ke-6 kota berpolusi, kota besar di dunia yang paling berpolusi. Polusi udara bisa disebabkan oleh banyak penyebab. Berikut ini beberapa penyebab penyemaran udara yang paling umum. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, kendaraan bermotor. Yang ketiga, kegiatan pertanian. Yang keempat, pabrik dan industri. Yang kelima, aktivitas pertambangan. Dan yang keenam, sumber daya domestik. Efek dari sumber daya domestik seperti penggunaan cat kimia yang berlebihan, penggunaan AC yang berlebihan, produk pembersih rumah tangga, dan juga peralatan penggunaan dan penggunaan catan juga bisa melepaskan bahan-bahan zat kimia yang berbahaya ke udara lalu mencemari udara. Ini jenis polutan di udara. Yang pertama, polutan primer. Dan yang kedua, polutan sepulir. Dampak polusi udara bagi kesehatan manusia. Polusi udara dapat menyebabkan manusia kanker paru-paru, penyakit jantung, dan yang terakhir, serangan asma. Serangan asma bisa terjadi karena beberapa polusi seperti asap yang mengandung karbon monoksida. Hal ini dapat memicu munculnya serangan asma. Ozon dalam polusi juga dapat mempengaruhi cara kita bernafas. Selain itu, partikel-partikel kecil seperti debu atau asap dapat tersangkut di paru-paru dan dapat menyebabkan serangan asma. Cara mengurangi polusi udara. Yang pertama, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua, menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, berjalan kaki atau bersepeda. Yang keempat, membuat taman di halaman rumah. Yang kelima, merawat mesin kendaraan secara rutin. Tema saya yang kedua adalah kebiasaan peduli lingkungan di sekolah. Gerak peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau singkatannya PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela bersejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Kebiasaan peduli lingkungan dapat diterapkan di mana saja, terutama di sekolah. Tapi, kebiasaan peduli lingkungan tidak hanya harus diterapkan oleh murid, tapi semua warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, satpam, dan lain-lainnya. Contohnya adalah yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Di sekolah, terdapat dua tong sampah yang terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Jenis-jenis sampah organik, yaitu daun-daun kering, kulit pisang, apel, dan sisa makanan. Yang kedua, piket gelas. Piket gelas adalah hal yang dilakukan oleh murid secara bersama-sama, karena itu adalah kewajiban murid. Murid harus melakukan piket gelas sesuai jadwal yang sudah diterapkan di kelas. Seperti saya, saya selalu melakukan piket gelas saat di hari Jumat, saat sebelum pulang. masalahnya, sampai saat ini masih ada warga sekolah yang membuang sampah sembarangan. Tapi mereka tidak pernah sadar hal yang mereka buat itu salah, karena mereka sudah membuang sampah sembarangan berulang-ulang kali cara menjaga lingkungan sekolah bersih. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, memisahkan sampah kering dan sampah basah. Yang ketiga, selalu selalu menjaga, selalu membersihkan kelas setiap hari. Yang terakhir, yaitu mendaur ulang sampah, mendaur ulang sampah yang sudah tidak terpakai menjadi kerajinan. manfaat menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah dapat meningkatkan kesehatan dan dapat meningkatkan semangat murid dalam belajar. Murid pun tidak murid pun tidak tidak mudah sakit dan tidak sering absen di dalam gelas. Sekian, dan terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rashid. Teman saya yang pertama, yaitu polusi air. Polusi air ialah perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Dan masalahnya, orang-orang biasanya membuang sampah sembarangan seperti sampah industri makanan, sampah sisa rumah tangga, limbah pabrik, limbah petani, dan yang lainnya. Lalu, cara mengatasi agar tidak ada orang lagi yang buang sampah sembarangan, yaitu yang pertama, tidak membuang sampah di sungai atau laut. yang kedua, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang ketiga, rutin membersihkan sungai atau laut. Dan itu cara mengatasi agar tidak ada orang lagi yang membuang sampah sembarangan. Lalu, manfaatnya, yang pertama, sungai menjadi bersih. yang kedua, ikan-ikan tidak mati. Yang ketiga, sungai tidak bau. Lalu, kesimpulannya, kita tidak boleh buang sampah sembarangan karena bisa menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut di air. lalu, zat yang biasanya ada di sungai yang banyak sampah, yaitu zat kolutan. Zat kolutan bisa mengurangi kualitas yang ada di air. Lalu, jika kita makan ikan dari sungai atau laut yang banyak sampah, bisa mengakibatkan sel pendarahan, kerusakan sistem kerja otak, dan yang lainnya. Jika sampah menumpuk di sungai, bisa mengakibatkan menurunnya volume sungai, dan sungai yang menumpuk juga bisa membuat aliran sungai mamput, dan akhirnya sungai, dan akhirnya air sungai meluap, dan terjadinya banjir. Lalu, tema saya yang kedua, yaitu kebiasaan peduli lingkungan rumah. Jika kita ingin rumah kita bersih, kita bisa membersihkan secara rutin agar rumah kita tidak bau. Lalu, lalu cara mengatasi agar tidak ada yang buang sampah sembarangan lagi, yaitu memisahkan sampah non-organik dan organik, tidak merusak tanaman yang ada di sekitar lingkungan rumah, tidak membuang sampah sembarangan. Lalu manfaatnya kita yang pertama yaitu rumah kita menjadi bersih. Yang kedua, lingkungan rumah tidak bau. Yang ketiga, yang ketiga tanaman akan tetap subur. Lalu, kesimpulannya, kita tidak boleh buang sampah sembarangan di sekitar lingkungan kita, karena itu bisa ditinggali oleh para tikus. Dan, kita juga harus memakai kertas dan botol sekali pakai. Dan, jika kita membuang sampah sembarangan, itu akan mengakibatkan kita terkena penakit. lalu kita juga bisa bekerja baktif bersama keluarga. Kita ada yang membersihkan lingkungan rumah, ada yang mencuci piring, ada yang menyiram tanaman. Sekian, terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nayang. Tema saya adalah fitur remediasi limbah sabun pada tanaman ecenggondok dan kiambang. Pengertian, apa itu fitur remediasi? Fitur remediasi adalah solusi untuk mengatasi pada tanah, air, dan udara menjadi lebih terjangkau. Contohnya, teman tiambang, dan ecenggondok. Masalah karena banyak sekali orang yang menggunakan sabun, alhasil air tercermar oleh sabun. Cara mengetahui pH yang pertama, mengganti air yang sudah kotor menjadi air yang bersih. Yang kedua, memasukkan limbah sabun ke air yang sudah diganti. Yang ketiga, aduk hingga berbusa. Yang keempat, siapkan kertas pH. Yang kelima, memasukkan kertas pH ke dalam air selama 5 atau 3 detik. Yang keenam, tunggu kertas pH sampai berubah warna. Yang ketujuh, memasukkan tanaman ecenggondok dan kiambang yang kelabar atau yang terakhir, tunggu besokannya sampai kertas pH sudah di nomor 7 dan aman dibuang ke sungai. Masalah ecenggondok. Air atau sungai terhindar dari polusi air. Solusi memberi fitur remediasi dan bisa menjernikan limbah. Manfaat kiambang dapat meminimalisir terjadinya polusi air. Sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Queen. Tema saya adalah cara membedayakan tanaman lemna menggunakan media air dan campuran media air dan tanah. Tanaman air lemna ini adalah tanaman yang tumbuh mengapung di atas air dengan tingkat penyebaran yang sangat luas dan potensial sebagai sumber hijauan pakan yang berkualitas bagi ternak. Tanaman air yang harus kita ketahui terdiri dari empat genera. Yang pertama ada lemna, kedua ada spirodella, ketiga ada wolfia, dan yang terakhir atau yang keempat ada wolfia yang saya gunakan pada projek perima ini adalah tanaman air yang bernama lemna. Cara membedayakan tanaman lemna ini, pertama, kalian harus mempersiapkan dua galon untuk dijadikan projek. Kedua, kalian harus memotong galon tersebut menjadi dua bagian. Ketiga, kalian harus membersihkan galon tersebut agar bersih. Keempat, kalian harus mengisi dengan air dan tambahkan tanah untuk media galon kedua. Yang kelima, kalian harus sebarkan biji lemna. Keenam, kalian harus menunggu tujuh hari atau satu minggu agar lemna tumbuh. Ketujuh, kalian akan melihat perbedaannya dari galon pertama dan galon kedua. Cara kedelapan, jika air itu kuning, maka lemna tidak tumbuh. Maka tanah dan air lemna itu akan tumbuh. Kenapa? karena tanah mengandung nutrisi bagi lemna untuk tumbuh. Manfaat dari tanaman lemna Lemna telah terbukti bisa menghilangkan togam berat seperti seng timbal tembaga dan arsinen. Lemna juga dimanfaatkan untuk dijadikan pakan alternatif bagi ikan. Kesimpulan dari tanaman lemna 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 telah mengandung nutrisi yang banyak bagi ikan. Sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fauzia. Tema saya adalah memudidayakan tanaman lemna dengan fermentasi kotoran hewan. Lemna adalah tumbuhan yang disebut seperti gulmah yang hidup di perairan yang sulit untuk dikendalikan. Hal ini mengurangi nilai estetika dari suatu perairan. Selebihnya perairan yang digunakan atau dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Lemna bisa tumbuh pada pH 5 sampai 7. Tetapi lemna bisa hidup sempurna pada pH 6,5 sampai 7,5. Lemna juga mempunyai protein dan vitamin yang cukup tinggi yang berkisaran 10 sampai 45 persen dan juga mempunyai berserat 7 sampai 14 persen karbohidratnya 35 persen dan lemaknya 3 sampai 7 persen apakah kalian tahu bagaimana cara menanam lemah yang pertama kita harus menyiapkan galon yang atasnya sudah dipotong yang kedua kita memasukkan air secukupnya dan yang ketiga kita memasukkan kotoran hewan yaitu kotoran kelinci disini kita belum boleh untuk memasukkan tanaman dan lemah karena kita membutuhkan fermentasi kotoran kelinci selama 1 minggu setelah 1 minggu kita bisa memasukkan tanaman dan dan juga bisa mengukur kadar pH dan maminor merupakan pembuhan tawar terapung yang memiliki 1, 2, atau 4 daun dan memiliki 1 akar yang panjangnya 1 cm 1 cm daunnya lonjong dan juga berwarna hijau jika mereka tumbuh banyak daun mereka bisa membelah dan menjadikan individu masalah bagi peternak ikan biasanya peternak ikan menggunakan fur yang harganya cukup mahal manfaat lemnah yang pertama bisa dijadikan pakan alternatif ikan yang kedua bisa dijadikan tanaman hias di akwarium kesimpulannya adalah senma mempunyai protein yang tinggi dan juga bisa digantikan dengan fur karena harganya tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah dan juga mudah untuk dibudidayakan atau ditanam sekian dari presentasi kami mohon maaf bila ada salah kata apa yang terjadi bumi akan terlihat planet yang kotor dan bumi akan tidak akan lagi bisa ditinggali oleh manusia oke rupanya ini yang dua adalah jelas kan aku tidak ada yang salah ini oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kami akan mempercentasikan tentang proyek B5 yang telah kami lakukan. Tama-tama kami akan mengenalkan nama kami terlebih dahulu. Saya Abi. Tema saya yaitu tentang polisi tanah dan polisi udara. Saya Aluna dari kelas 5C. Tema saya itu remediasi limbah sabun dengan eceng gondok dan kiambang. Halo, perkenalkan nama saya Alessa. Saya dari kelas 5C Alidris. Tema saya yaitu polisi air. Halo, perkenalkan nama saya Tendri dari kelas 5C. Tema saya adalah kebiasaan peduli lingkungan rumah dan kebiasaan peduli lingkungan sekolah. Halo teman-teman, nama saya Kenji dari kelas 5C. Saya bertema. Saya bertema. Budidaya lemna menggunakan media air dan budidaya lemna menggunakan media tanah dan air. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adil dari kelas 5C. Saya bertema yaitu budidaya lemna menggunakan media fermentasi kotoran hewan. Saya akan membahas tentang polisi tanah dan polisi udara. Yang pertama yaitu polisi tanah. Polisi tanah bisa terjadi yang pertama akibat karena bahan atau zat kimia manusia yang tercampur dengan tanah alami. Lalu yang kedua dikarenakan pembuangan limbah secara sembarangan. Yaitu seperti limbah rumah tangga, limbah pabrik, limbah rumah sakit, dan lain-lain. Lalu ada masalah juga yang menimbulkan yang karena polisi ini. Yaitu masalah yang terjadi adalah yang pertama, tanah mengandung racun. Yang kedua, karena tanah mengandung racun, jadi tanaman-tanaman pun akan susah hidup dan rata-rata tanaman akan mati. Lalu kita tidak boleh membiarkan semua itu terjadi. Jadi kita harus tahu cara mengatasinya. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, kita harus tahu kita mengurangi penggunaan plastik. Yaitu jika ingin berbelanja, lebih baik kita membawa kantong belanja sendiri daripada kita harus membeli kresek. Jadi yang kedua, kita harus menambahkan pupuk ke dalam tanah ya. Kita harus memakai pupuk yang baik untuk tanah. Lalu yang ketiga, Yang ketiga, kita harus menjaga tanah agar tetap sehat. Lalu saya akan, oke kita selanjutnya akan beralih ke polusi udara. Polusi udara terjadi dikarenakan tanah adanya yang diluarkan ke atmosfer. Penyebab polusi udara yaitu seperti aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu vulkanik. Lalu yang kedua, dikarenakan karena pembakaran hutan yang membakar udara secara liar. Yaitu yang ketiga, karena mikroorganisme. Dan yang terakhir, karena kita selalu menggunakan kenaraan-kenaraan yang mengeluarkan asap. Masalah yang timbul karena polusi udara ini adalah yaitu, Yaitu yang pertama, meningkatkan resiko penyakit berbahaya. Seperti jantung koroner, setelah itu stroke, pangker paru-paru, sesak bernafas, dan lain-lain. Lalu, yang kedua adalah udara menjadi tidak sehat dan kotor. Jadi saat kita keluar rumah, harus memakai masker. Jadi kita tidak boleh membiarkan semua itu terjadi. Jadi kita harus tahu cara mengatasinya. Cara mengatasinya yaitu, yang pertama, kita harus menanam pohon di sekitar rumah kita. Agar banyak oksigen dan tanaman, agar banyak oksigen dan udara. Yang kedua adalah, kita harus menjaga pohon agar tidak didebang oleh manusia. Yang ketiga, tidak membakar sampah sembarangan. Lalu yang keempat, kita harus rumah kita tidak boleh kotor. Jadi manfaat yang kita dapatkan jika kita bisa mengatasi semua masalah tersebut adalah, yaitu, yang pertama, udara akan menjadi bersih dan kita bisa menghirupnya dengan bebas, dengan segar. Dan yang kedua, menurunnya tingkat, menurunnya resiko penyakit berbahaya. Yaitu seperti penyakit-penyakit yang tadi yang saya sebutkan. Sekian. Maka presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian dari bolusi air yaitu, Penyemaran air adalah suatu keadaan yang berada di suatu tempat, yaitu sungai, danau, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Masalah dari polusi air yaitu, limbah industri, limbah bahan kimia, cair, maupun padat, dari sisa-sisa bahan bakar. Dan, cara menjaga polusi air yaitu, kita harus menggunakan, kita harus menggunakan dengan yang sama lingkungan. Dan, kesimpulan dari polusi air yaitu, kita harus tetap menjaga, kita harus tetap menjaga, supaya, supaya dia biar tidak, tidak ter, biar tidak terkena kotoran. Dan, manfaatnya, manfaat dari polusi air, kita tetap menjaga, dan kita tidak boleh membuang sampah di, kita tidak boleh membuang sampah di, di lautan, biar lautan tetap bersih, dan, tidak banyak sampah. Berarti yang berada di kabar ini. Sekian dari, saya, presentasi ini, saya akan lanjutkan ke teman saya. Saya akan menjelaskan tentang, kebiasaan peduli lingkungan rumah, dan kebiasaan peduli lingkungan sekolah. Kita sebagai siswa dan keluarga di rumah, harus sadar akan kebersihan lingkungan, karena kebersihan lingkungan, berpengaruh pada aktivitas kita. Jika kita peduli terhadap lingkungan, kita akan terbebas dari ancaman penyakit atau bakteri, yang disebabkan oleh lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya. Terkadang lingkungan-lingkungan banyak masalah seperti, halaman yang banyak berserakan sampah, bak sampah yang penuh, toilet yang kurang bersih, dan juga selokan yang mampet. itu karena semua orang tidak berdiri terhadap lingkungan. Cara agar lingkungan tidak kotor. Yang pertama, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah dan rumah. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memanfaatkan sampah plastik menjadi karya seni. Yang keempat, menggunakan tote bag. Manfaatnya adalah yang pertama, terhindar dari bakteri. Yang kedua, lingkungan terasa lebih sejuk. Yang ketiga, terhindar dari polusi tanah. Supaya lingkungan sekolah dan lingkungan rumah menjadi lebih bersih, kita bisa melakukan yang pertama, kita bisa menghiasi halaman rumah dan sekolah dengan tanaman. Yang kedua, memisahkan sampah organik dan non-organik. Yang ketiga, rajin membersihkan toilet. Yang terakhir adalah rajin membersihkan selokan. Selanjutnya, presentasinya akan dilanjutan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan fitur remediasi limba sabun dengan eceng gondok dan kiambang. Apa itu fitur remediasi? Fitur remediasi adalah solusi untuk mengatasi pencemaran pada air, tanah, dan udara agar lebih terjangkau. Contohnya, seperti eceng gondok dan kiambang. Masalahnya, kebanyakan orang-orang yang menggunakan deterjen, lalu airnya dibuang ke sungai. Itu dapat menimbulkan limba sabun. Solusinya, kita dapat memberi fitur remediasi agar mencernihkan limba dengan cara memberikan tanaman eceng gondok dan kiambang. Cara mengetahui pH yang pertama, mengganti air yang kotor dengan air yang bersih. Yang kedua, tuangkan limba sabun, kemudian aduk hingga berpusat. Yang ketiga, siapkan kertas pH, lalu masukkan sebagian kertas pH. Yang keempat, kita tunggu selama 5 atau 3 detik. Yang kelima, lima, angkat dan kertas pH akan berubah warna. Yang keenam, kita dapat memberi tanaman eceng gondok atau kiambang. Yang ketujuh, kita tunggu esok harinya atau hari terakhirnya. Yang kedelapan, jika pH sudah di nomor 7, maka limba aman untuk dibuang ke sungai. Manfaat dari eceng gondok, yaitu dapat mencernihkan limba. Dan manfaat dari kiambang, dapat mengurangi limba sabun secara efektif. Selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang bijaya lemnya menggunakan media air, dan bijaya lemnya menggunakan media tanah dan air. Lemnya merupakan salah satu tumbuhan yang ada di atas penukaan air. Dengan dia bisa hidup di daerah terunggung, seperti tropis, dengan suhu derajatnya hangat. Dan juga lemnya mengungkat mengungkat nutrien, yang mengandung protein kasar, abu serat, dan asam amino. Jiri-jirinya, jiri-jiri lemnya adalah yang pertama, tumbuhan kecil yang ada di air. Yang kedua, tumbuhan yang memiliki panjang 3 mm sampai 5 mm. Dan yang ketiga, warnanya keputihan dan sangat halus. Manfaat lemnya, yang pertama, untuk mengobati berbagai penyakit. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan ekosistem air. Dan yang ketiga, untuk alternatif wakan ikan. syarat kemudian tanam lemnya adalah yang pertama, memiliki suhu optimal. Yang kedua, memiliki pH yang sesuai. Dan yang ketiga, harus terkena sinal matahari yang cukup. Masalahnya, jika kita membuat lemnya dan tidak tumbuh-tumbuh, dan terus berwarna coklat, solusinya kita bisa meletakkan lemnya di bawah sinal matahari yang cukup. Dengan itu, lemnya kita bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang buktihan lemnya menggunakan bukti tanah dan air. Lemnya seringkali dikeringkan dan ditabungkan seperti susun menjadi rancum. Klincik utama, pakan ternak adalah untuk mengurangi sebanyak mungkin, untuk mengurangi sebanyak mungkin, baik untuk memperpanjang penyimpanan maupun tujuan pembuatan tepung lemnya. Menggunakan metode pengeringan mengurangi sinal matahari. Itu adalah cara paling mudah untuk mengeringkan lemnya. Yang pertama, lemnya bisa dipanen dari kolam. Yang kedua, lemnya ditiriskan selama 15 menit sampai tidak ada air yang menetes. Dan yang ketiga, jika lemnya kering, ciri-cirinya, yang pertama, berwarna putih. Yang kedua, ringan. Dan yang ketiga, jika kita meremas lemnya dan hijauan yang mudah remuk, berarti kekeringannya cukup tinggi. Masalahnya, jika kita mengeringkan lemnya dengan tidak kering-kering, solusinya kita hanya perlu memakai cara tradisional dengan cara meremas-meremasnya. Jika hijauan mudah remuk atau hancur, berarti kekeringannya cukup tinggi. Persimpulannya, lemnya adalah tanaman yang mengambang di atas air. Di atas air dan memiliki protein yang tinggi sebanyak 10-45% dengan karbohidrat 35%. Selanjutnya, akan dipresentasikan oleh teman saya. saya akan menjelaskan yaitu budaya lemnya menggunakan media fermentasi kotoran hawan. Apa sih itu lemnya? Lemnya adalah fermentasi yang digunakan sebagai sumber napati alternatif atau pengganti pakan ikan. Dan yang kedua yaitu penjelasan. Penjelasan yang sini yang saya dapatkan yaitu lemnya memiliki protein yang sangat tinggi. Dan proteinnya yaitu sebesar 10-45% dan juga dan juga dan juga bisa mengganti pakan ikan. Dan yang ketiga yaitu masalah. Masalah di sini banyak pertenak ikan yang selalu menggunakan pur. Cenderung harganya yang agak mahal. Dan yang ke empat yaitu manfaat. manfaat yang di sini yaitu lemnya bisa mengganti pakan ikan. Dan yang kedua lemnya bisa memberikan protein yang cukup untuk ikan. Dan yang ketiga lemnya bisa menutrisikan air. Dan yang kelima yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu lemnya merupakan pakan alternatif ikan yang harganya juga terjangkau. budidaya lemnya juga mudah untuk dilakukan. Dan yang terakhir yaitu tahap menanam menggunakan media lemnya. Yang pertama siapkan alat dan bahan. Alat bahan yang saya maksud yaitu adalah galon dan kotoran hewan. Kotoran hewan di sini yang saya pakai yaitu kotoran hewan kelinci. Dan kedua yaitu kotoran galon menjadi dua bagian. Dan yang ketiga yaitu beri air dan kotoran hewan. Dan yang keempat tutup galon selama dua minggu. Dan yang kelima setelah dua minggu kita masukkan lemnah. Dan yang terakhir yaitu nomor enam setelah dua minggu tunggu tujuh sampai sepuluh hari sampai lemnah tumbuh. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga presentasi kami bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya saya akan jawab. Pentingnya menjaga lingkungan agar semua lingkungan tidak terkena penyakit atau bakteri dan juga agar tidak terkena polusi tanah. Oke pertanyaan yang nomor dua seluruh teman-teman manakah yang lebih baik antara yang lebih baik yaitu lemnah karena harganya juga terjangkau dan memiliki protein yang sangat tinggi yaitu sebesar 10-45% tiga Assalamualaikum warahmatullahi 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 warahmatullahi